Hai semuanya hari ini aku akan masak sup kimlo dengan ciri khasnya memakai bunga sedap malam rasanya enak, kuri dan seger oke langsung aja ditonton video aku sampai selesai isian sup kimlo ini memang banyak sekali ya jadi kondimennya ini sesuaikan aja dengan yang pemirsa punya di rumah disini ada wortel, jamur kuping, buncis, kemudian kentang, kol, bakso ikan, telur puyuh, kemudian daun bawang dan disini ada kembang tahu, kembang tahu ini saya beli yang lembaran kemudian saya ikat simpul sendiri seperti ini disini juga ada seletri, daging ayam, suun, dan bunga sedap malam jadi bunga sedap malam ini bukan dari bunga sedap malam yang kita beli di pasar kemudian aromanya wangi yang dipakai hiasan di dalam rumah bukan itu tapi ini bunga dari fermentasi bunga delili atau nama latinya hemerokalisitrina jadi hemerokalisitrina ini di fermentasi dulu menghasilkan bunga sedap malam yang dipakai untuk sup kimlo atau yang biasa kita sebut dengan sebutan kincam kalau kita sulit untuk mendapatkannya bisa beli di online ya harganya sangat murah sekali cuma 10 ribu lalu bunga sedap malam ini kita ikat simpul supaya nanti tidak melebar bunga sedap malam ini sudah saya cuci ya saya bilas 3 kali tetapi jika pemirsa masih ragu supaya tidak bau bacin kita rendam dahulu pakai air panas nah untuk lamanya perendaman ini sekitar 20 menit sampai 30 menit ya sambil kita mempersiapkan sayur-sayuran yang belum dipotong-potong ini untuk suunnya kita rendam juga ya pakai air panas kemudian untuk sayur-sayurannya ini kita potong dulu yang pertama saya akan potong wortel untuk kentangnya saya bagi menjadi 6 bagian untuk bakso-nya saya potong menjadi 3 bagian seperti ini untuk jamur kupingnya kita potong panjang-panjang ya untuk buncisnya kita potong juga kolnya kita potong 4 ini karena saya pakai kol yang kecil ya segini aja lalu kita lepas untuk daun bawangnya kita potong juga untuk selesri-nya kita potong panjang-panjang ya kita potong panjang aja seperti ini oke lalu untuk daging ayamnya kita potong-potong kita potong kotak kondimen sup kim blue sudah siap semuanya ini termasuk suunnya sudah saya buang airnya kemudian untuk bunga sedap malamnya ini nanti kita langsung aja masukkan ya untuk bumbu yang dihaluskan disini ada bawang merah bawang putih kemudian merica untuk takarannya buka saja ya kolom deskripsi disitu saya ketik semuanya meskipun sudah ada bawang putih mentah siapkan juga bawang putih yang sudah dikorek masukkan kita haluskan sekali ya dan seperti ini hasilnya untuk bumbu cairnya 1 sendok makan kecap ikan 1 sendok makan minyak wijen sediakan juga gula pasir garam penyedap dan kaldu bubuk siapkan panci beri sedikit minyak kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi oke kalau bumbunya sudah matang minyaknya sudah bening kemudian kita masukkan daging ayamnya kita tumis ini tumisnya sampai mengeluarkan minyak ya di daging ayamnya kalau ayamnya sudah matang kita masukkan air lalu tutup biarkan sampai mendidih sampai sedikit menyusut airnya supaya si kaldunya ini keluar kalau sudah mendidih masukkan sayuran yang terkeras dulu wortel sama kentang masukkan jamur kupingnya juga ya ini jamur kupingnya supaya benar-benar matang kalau sudah mendidih kembali masukkan kolnya biarkan beberapa saat masukkan buncisnya masukkan telur puyuh kemudian bakso kemudian masukkan daun bawang daun seledri masukkan bunga sedap malam masukkan garam penyedap kardu bubuk masukkan bumbu jair koreksi rasa dahulu bila pas kemudian masukkan kembang tahunya kemudian untuk suunnya ini bisa dimasukkan kalau dimasukkan ke dalam supnya semuanya harus direndam air panas dahulu seperti tadi supaya tidak terlalu mengembang dan suunnya ini langsung saya masukkan semuanya ya karena tadi sudah direndam dengan air panas jadi suunnya tidak mengembang sup kimlo nya sudah matang rasanya seger gurih enak lesat sekali ya dan sampai disini video saya terima kasih buat yang sudah menonton sudah komen sudah like sudah share dan sudah menekan tombol loncengnya terima kasih banyak see you bye